Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fadidini Asi dengan NIM 121220127 dari Program Studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jurnal klub presentation dengan topik Alkana pada mata kuliah kimia organik yang diampu oleh Dr. Heri Setyakusuma, SSIMT pada tahun 2023 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 9 topik Untuk topik yang pertama, yaitu identitas jurnal Yang kedua, yaitu abstrak Yang ketiga, yaitu pendahuluan jurnal Yang keempat, yaitu bagian eksperimental Yang kelima, yaitu hasil dan pembahasan Yang keenam, yaitu kesimpulan Yang ketujuh, yaitu referensi Yang kedelapan, yaitu kelemahan dan kelebihan Dan yang kesembilan, yaitu penutup Pada bagian pertama ini, yaitu identitas jurnal Pada kali ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Selective Production of Diselike Alkana via NEM Seed Oil Hydrodeoxygenation over Nickel MgCO3 atau Magnesium Silicate Catalyzed Yang ditulis oleh Ali Salehi Zamani, Maji Saidi, dan juga Ali Tahiri Najafabadi Dari School of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Iran Pada tahun 2023 Dan yang bagian kedua, yaitu abstrak Pada jurnal tersebut, membahas tentang Hydrodeoxygenation Catalytic atau HDO Dari minyak biji mimba atau NSO NEM Seed Oil Di atas katalis nickel, magnesium silicate Industri Diselidiki dalam reaktor patch Pada suhu 200 hingga 325 T Pada tekanan 4 sampai 12 bar Dan waktu reaksi dalam kisaran 60 hingga 300 menit Masalah utama dari efektivitas biaya Efisiensi deoksigenasi yang tinggi Dan selektivitas telah diatasi Untuk pengaruh parameter operasional Tadar bahasil dan selektivitas Terhadap Alkana mirip diesel Dengan rantai karbon C11 hingga C18 Telah dieksplorasi Hasilnya, kondisi reaksi optimum Adalah 300 derajat celcius Dan tekanan 8 bar selama 180 menit Dimana hasil Alkana mirip diesel Adalah 72,34% Pemeriksaan mekanisme reaksi Menunjukkan bahwa reaksi berlangsung Dalam jalur dekarboksilasi atau DCO2 Dan di hampir semua percobaan Yang dilakukan menunjukkan Selektivitas reaksi terhadap produk Yang diperoleh dari jalur ini Selain itu, efek pembuatan katalis Juga diselidiki pada kondisi optimal Dan hasil yang menarik Hasil Alkana diesel dicapai Hingga 98,60% Dengan pembuatan katalis sebanyak 20% Efisiensi dan stabilitas katalis Gievaluasi pada kondisi optimum Pada empat siklus awal Katalis menunjukkan aktivitas Dan stabilitas yang baik Dengan hasil Alkana yang hampir konstan Tetapi pada siklus berikutnya Efisiensi katalis mulai menurun Untuk bagian yang ketiga Yaitu pendahuluan jurnal Dalam bagian ini Terdapat permasalahan-permasalahan Yang dibahas dalam jurnal tersebut Antara lain ada jadangan minyak yang berkurang Minyak bumi merupakan sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Minyak bumi terbentuk dari proses Pengendapan fosil hewan dan tumbuhan Yang berlangsung selama jutaan tahun Oleh karena itu Pemanfaatan minyak bumi harus dilakukan Dengan sebijak mungkin Karena pembuatan minyak bumi ini Memerlukan waktu yang lama Yaitu selama jutaan tahun Kemudian masalah pencemaran lingkungan Eksploitasi sumber daya alam Yang berlebihan berpotensi Menimbulkan kerusakan lingkungan Dan pencemaran lingkungan Dapat terjadi dimana saja Termasuk pencemaran air Pencemaran udara Pencemaran hutan Pencemaran dan juga pencemaran tanah Dengan semakin meningkatnya kekhawatiran Dan berkurangnya cederaan minyak bumi Dan pencemaran lingkungan Maka inovasi di bidang sumber daya energi Yang terbarukan dan berkelanjutan ini Sangat dianjurkan Meningkatkan metode produksi Bahan bakar yang berasal dari Biomasa seperti biodiesel Dapat menjadi strategi yang efektif Untuk mengatasi tantangan bahan bakar Berbasis minyak bumi konvensional Pemanfaatan minyak nabati yang mengandung Triglycerida Dimana minyak nabati yang sebagian besar Mengandung triglycerida Merupakan salah satu bahan baku Yang direkomendasikan untuk produksi biodiesel Karena struktur kimianya yang bersederhana Dan sifat fungsionalnya yang lebih rendah Triglycerida dapat Dikonversi menjadi bahan bakar cair bersih Dengan berbagai cara Seperti transesterifikasi, hidroposeles, katalitik, hidrodeoxygenasi, dan perengkahan katalit Nah, konversi triglycerida menjadi bahan bakar cair bersih Yaitu ada tiga yang tadi Untuk yang pertama yaitu transesterifikasi Reaksi transesterifikasi dapat menghasilkan biodiesel Yang dapat menggantikan atau menambah solar konvensional Sehingga menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan efisien Namun, atom oksygen yang terdapat dalam strukturnya Melemahkan sifat-sifatnya Kemudian, hidrodeoxygenasi Hidrodeoxygenasi akan menghasilkan green diesel dengan angka setan yang tinggi Sebelumnya, hidrodeoxygenasi atau HDO Merupakan pendekatan yang ideal Untuk menghasilkan bahan bakar hidrokarbon Karena menghasilkan green diesel dengan angka setan yang tinggi Dan sifat-sifat yang menguntungkan Seperti bebas sulfur dan pengotor lainnya Mudah terbakar dan mengalir pada suhu rendah Setelah dapat digunakan melalui isomerasi untuk aplikasi lain Angka setan merupakan ukuran untuk menunjukkan kualitas dari bahan bakar diesel Semua bahan bakar diesel bermesin diesel diklasifikasikan Berdasarkan bilangan setana Karena kemampuannya dalam pembakaran Semakin tinggal ke setana Maka semakin cepat mesin menyala dan menghasilkan tenaga yang besar Karena pada dasarnya Mesin diesel membutuhkan reaksi cepat pembakaran Untuk membuatnya bekerja Untuk menghasilkan tenaga yang besar Bahan bakar berangka setana tinggi Sangat ideal untuk mesin kendaraan besar Dan mesin industri Kemudian penghabusan oksigen dari triglycerida Dapat dilakukan melalui perengkahan katalitik Sejumlah besar kokas dan gas ringan diproduksi oleh perengkahan katalitik triglycerida Sehingga menghambat luasnya adsopsi teknik ini Prosesnya juga tidak selektif Karena berbagai macam hidrokarbon terbentuk Dan kandungan energinya berkurang karena hilangnya karbon Dalam proses dioksigenasi atau DO Oksigen dapat dihilangkan melalui beberapa jalur Yang pertama ada hidrodeoksigenasi atau XDO Yang kedua ada dekarbonilasi atau DO Yang ketiga ada dekarboksilasi atau DCO2 Melalui jalur hidrodeoksigenasi atau XDO Yang menghasilkan produksi hidrokarbon dengan panjang rantai yang sama relatif terhadap molekul aslinya Oksigen dilepaskan dari struktur dalam bentuk air Secara umum kemajuan reaksi jalur ini menyebabkan peningkatan konsumsi hidrogen Kemudian lem jalur dekarbonilasi atau DCO Melibatkan penghilangan gugus karbonil dalam bentuk CO Dalam atmosfer H2 Untuk menghasilkan alkana dengan satu atom karbon lebih sedikit dari asam lemak induk Untuk yang ketiga yaitu dekarbonilasi atau DCO2 Oksigen dihilangkan sebagai karbon dioksida atau CO2 Dari asam lemak turunan yang terbentuk dari telikiserida Oleh karena itu, Nalkana yang dihasilkan memiliki satu karbon lebih sedikit daripada asam lemak yang sesuai Lirkarbon boksilasi atau DCO2 dan rehydriciserida dapat dilakukan di bawah atmosfer lembam Atau tekanan rendah dengan sedikit konsumsi hidrogen Dan penting untuk dicatat bahwa di bawah atmosfer lembam Kondisi reaksi yang keras diperlukan Dan senyawa organik terakumulasi pada katalis yang mengalibatkan penonaktifan yang signifikan Kemudian reaksi hidrodeoksigenasi atau HDO dari trigiserida ini Biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi yaitu 350-450 derajat celcius Dan tekanan hidrogen yang tinggi yaitu pada 30-90 bar Dan dengan katalis yang heterogen Pasukan panas yang dibutuhkan penggunaan hidrogen bertekanan Dan penonaktifan katalis adalah kelemahan utama dari proses ini Yang menyebabkan biaya operasi yang tinggi Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang proses yang efisien, ekonomis Dan dapat diandalkan yang dapat menghasilkan hidrokarbon dengan sifat diesel dalam kondisi yang ringan Selain itu, perlu dicatat juga bahwa tidak banyak penelitian tentang hidrodeoksigenasi atau HDO Dari trigiserida dalam kondisi operasi ringan Kemudian untuk katalis heterogen Yaitu katalis heterogen Di sini, dia memainkan peran penting dalam hidrodeoksigenasi atau HDO Dari berbagai oksigenat Secara umum, kinerja katalis dipengaruhi oleh faktor-faktor Seperti sifat logam dan pendukungnya Kalsaman dan kondisi proses Secara konvensional, logam mulia dan logam transisi non-harga Terutama nikel Digunakan sebagai fase aktif dalam katalis yang didukung Kemudian katalis dalam hidrodeoksigenasi atau HDO Secara konvensional, logam mulia dan logam transisi Terutama nikel digunakan sebagai fase aktif dalam katalis yang didukung Selain aktivitas logam mulia yang relatif tinggi dalam proses hidrodeoksigenasi atau HDO Ada juga hambatan ekonomi yang serius untuk penggunaan industri katalis berbasis logam mulia Katalis berbasis nikel juga telah mendapatkan perhatian karena aktivitas katalisnya yang baik Harga yang murah dan ketersediaannya yang mudah didapat Contohnya, hidrodeoksigenasi atau HDO dari minyak karanja diselidiki menggunakan katalis NI RAL2O3 Hasil dari reaksi ini mencapai 80% pada suhu 380 derajat celcius dan tekanan 35 bar Kemudian dalam penelitian lain, hidrodeoksigenasi atau HDO dari tristearin yang dikatalis oleh nikel perkarbon aktif Yaitu menghasilkan konversi tristearin mencapai 100% ketika reaksi dilakukan pada suhu 360 derajat celcius Dengan tekanan H2 4 MPE dan waktu reaksi 6 jam Hidrodeoksigenasi atau HDO minyak karanja dengan katalis NIMO per AL2O3 diselidiki dan menghasilkan 84,94% alkana pada suhu 400 derajat celcius dan tekanan H2 yaitu 80 bar Dukungan katalis juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan selektivitas proses Pendukung katalis biasanya memfasilitasi dispersi logam, memperbaiki struktur dan menstabilkan fase aktif Dan juga meminimalkan penonaktifan katalis yang diinduksi oleh kokas Sebelumnya, dispersi adalah suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari satu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain Dua fase tersebut mungkin berada dalam fase materi yang sama atau fase materi yang berbeda Sistem dispersi secara sederhana dapat diartikan sebagai larutan atau campuran 2Z yang berbeda maupun sama wujudnya Nah, untuk meningkatkan efisiensi katalis maka sangat penting untuk memilih penyangga yang sesuai Sampai saat ini, banyak penelitian telah dilakukan mengenai hidrodeoksigenasi atau HDO triglycerida pada berbagai pendukung Terutama alumina, silica misopori, zeolit, oksida logam, dan pendukung inert seperti grapen dan keton dalam reaksi hidrodeoksigenasi Nah, namun sebagian besar kasus membutuhkan kondisi yang relatif keras untuk menghasilkan reaksi alkana diesel Dengan nanti karbon C11 hingga C18 Menurut penelitian, SiO2 atau silikon oksida sebagai pendukung katalis dapat digunakan untuk reaksi hidrodeoksigenasi atau HDO Karakteristik dalam dan interaksi kecil silica dengan fase aktif yang didukung telah menjadi faktor yang berpengaruh dalam dukungan silica yang dapat meningkatkan selektivitas reaksi Kemudian, magnesium oksida atau MGO sebagai pendukung telah menunjukkan stabilitas yang baik pada proses suhu tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas katalis Oleh karena itu, dalam penelitian ini Ni per MgSiO3 atau nikel magnesium silica digunakan sebagai katalis karena baik silikon dioksida maupun magnesium oksida digunakan sebagai formulasi pendukung katalis untuk menyiapkan katalis nikel dengan aktivitas dan stabilitas yang tinggi dalam hidrodeoksigenasi atau HDO Hidrodeoksigenasi atau HDO dari terbisirida murni dan minyak nabati serta minyak bunga matahari, minyak lobak dan minyak kedelais serta minyak yang tidak dapat dimakan seperti minyak karanja, minyak biji karet dan minyak selantah telah dipelajari secara ekstensif hingga saat ini Nah, berdasarkan studi tersebut cukup belas bahwa studi sistematis tentang hidrodeoksigenasi atau HDO dari minyak biji mimba atau azadiraca indika yang tidak dapat dimakan atau nimseed oil belum pernah dilakukan hingga saat ini Nimseed oil atau minyak biji mimba mengandung hampir semua minyak nabati Nah, pohon mimba ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan dapat dibudidayakan di lahan tandus dan semi tandus Tanaman ini termasuk pada keluarga maoni Kemudian untuk studi ekonominya, studi ekonomi menunjukkan bahwa mimba merupakan biomasa yang menjanjikan untuk produksi bahan bakar nabati Oleh karena itu, hidrodeoksigenasi atau HDO dari nimseed oil atau NISO atau lebih dikenal dengan minyak biji mimba adalah subjek dari penelitian ini Nimseed oil atau NISO atau minyak biji mimba dapat menjadi perwakilan yang cocok untuk banyak biji minyak yang tidak dapat dimakan dalam platform produksi green diesel Nimseed oil atau NISO atau minyak biji mimba yang sebagian besar manusia yang ada di hampir semua minyak nabati digunakan sebagai bahan baku untuk mempelajari fungsi katalis NI per MKSEO3 industri baru atau Refinery Gas Theme Pre-Performing Catalyze di bawah kondisi ringan dan memahami rute reaksi dalam reaksi hidrodeoksigenasi atau HDO Nah, harapan dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang praktis yang dapat menghematan dalam proses Selain itu, dapat berguna untuk mengoptimalkan konsumsi hidrogen dan temperatur reaksi dalam desain proses hidrodeoksigenasi kemudian memasuki ke bagian yang keempat yaitu bagian eksperimental yang pertama tentang bahan baku dalam penelitian ini, biji mimba digunakan sebagai model biji yang tidak dapat dimakan biji mimba mengandung sejumlah besar minyak yang dapat diekstraksi dengan metode yang sederhana Proses ekstraksi minyak dari biji mimba dapat dilakukan dengan teknik soklet dan menggunakan heksana sebagai pelarut ekstraksi dengan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama, yaitu biji mimba ditumbuk halus kemudian dioven pada suhu 60 derajat celcius dalam waktu semalam Kemudian yang kedua, timbel diisi dengan 25 gram bubuk biji mimba dan 200 ml heksana yang dimasukkan ke dalam labu distilasi Timbel atau timbel yaitu tempat untuk menaruh bahan atau sampel yang akan dipisahkan dengan senyawa organik tertentu dengan menggunakan pelarut yang sesuai untuk sampel yang ingin diambil zatnya atau yang ingin diketahui konsentrasinya sederhananya, timbel adalah tempat untuk meletakkan bahan yang akan diekstraksi Kemudian, proses ekstraksi dilakukan pada suhu 90 derajat celcius selama 24 jam Dan yang terakhir, yaitu mengukur berat minyak yang diperoleh Ditemukan bahwa jumlah minyak yang diekstraksi adalah 28,50% di mana rendaman minyak yang diekstraksi mendekati hasil penelitian sebelumnya Identifikasi jenis rantai asam lemak dalam minyak biji mimba Jenis rantai asam lemak dalam minyak biji mimba ini diidentifikasi melalui metode yang dilaporkan oleh Ichihara dan kawan-kawan di mana ketika beberapa tetes nimseed oil atau NSO atau dikenal dengan minyak biji mimba dicampur dengan larutan KOH 2 molar dan metanol 0,2 mili dan heksana 2 mili Campuran tersebut kemudian dikocok selama 2 menit dan fase organik dianalisis dengan kromatografi gas dan spektrometri masa atau GCMS Hasil dari GCMS yang diperoleh di tempat dilihat pada tabel 1 yaitu palmitic acid atau hexadecenoid acid dengan nomor karbon 16 mengandung 14,66% kemudian untuk oleic acid atau 8,11 octadecadienosid acid dengan nomor karbon 18 mengandung 13,63% kemudian oleic acid 8 octadecenoid acid dengan nomor karbon 18 mengandung 52,38% kemudian steric acid atau octadecanoid acid dengan nomor karbon 18 mengandung 18,16% kemudian ada eicosanoid acid dengan nomor karbon 20 mengandung 1,17% berikutnya ada sistem reaktor pada hidrodeoksigenasi katalitik atau HDO minyak biji mimba atau nimseed oil dilakukan dengan katalis nikel mangan silikat industri atau refinery gas steam pre-performing katalys di dalam reaktor batch stainless steel 70 ml yang dilengkapi dengan tungku listrik dan termometer serta suplai hidrogen eksternal dapat di lihat pada gambar dalam setiap percobaan kecuali dinyatakan lain 1,5 gram minyak mimba dan katalis sebanyak 15% atau katalis NSO ditempatkan di dalam reaktor kemudian ada aliran gas hidrogen dipasang ke reaktor dan udara di dalam reaktor dibilas dengan mengalirkan gas hidrogen pada tekanan 2 bar untuk menjaga reaktor tetap berada dalam lingkungan H2 yang lengkap setelah itu hidrodeoksigenasi atau HDO dilakukan dalam waktu reaksi yang berbeda yaitu 60 hingga 300 menit dengan tekanan 4 sampai 12 bar dan suhu reaksi yaitu 200 hingga 325 derajat celcius yang dapat dilihat pada gambar 1 setelah setiap percobaan reaktor didinginkan hingga mencapai suhu lingkungan kemudian untuk isi residunya yang biasanya terdiri dari campuran umpan yang tidak bereaksi dan spesies oksigen serta produk hidrokarbon dengan partikel katalis dikumpulkan dari reaktor pemisahan bagian cairan dari katalis dilakukan melalui sentrifugasi atau filtrasi studi penggunaan kembali katalis dilakukan pada kondisi yang optimal katalis dipisahkan pada akhir setiap proses dicuci dengan heksana dan dikeringkan pada suhu 80 derajat celcius selama semalaman atau sebelum digunakan dalam proses daur ulang berikutnya kemudian ada analisis produk pertama produk cair dimetilasi dengan metil ester menggunakan metode yang dijelaskan oleh isihara dan kawan-kawan sebagai hasilnya rantai asa lemak dan asam lemak menengah diubah menjadi turunan metil ester dengan menggunakan larutan KOH metanol 2 molar 2 mili dicampur dengan 1 mili produk cair dan dikocok selama 1 menit campuran itu campurannya dihasilkan kemudian diencerkan dengan heksana dalam jumlah yang cukup dan pemisahan fase organik dilakukan melalui sentrifugasi kemudian komponen dalam produk dan isih secara kualitatif dan kuantitatif dengan GC-MS atau kromatografi gas spektrum metimasa yang digunakan untuk pekerjaan ini dilengkapi dengan kolom RTX-5 untuk analisis GC-MS kolom kapiler RTX-5MS digunakan dengan helium 99,99% sebagai gas pembawa hasil produksi dari karbon 11 hingga karbon 18 dan selertifitas produk hasil produksi dari C-carbon 11 hingga karbon 18 dan selertifitas masing-masing cairan organik fraksi produk dihitung dengan persamaan yaitu yield sama dengan total amount of alkanes dengan karbon 11 hingga karbon 18 per total amount of fatty acid in feed dikali 100 kemudian untuk selectivity of the product atau selektifitas produk itu dapat dihitung dengan amount of desired product per amount of all product dikali 100 kemudian metode karakterisasi katalis Fasa katalis dianalisis dengan difraksi sinar X atau XRD pada Shimazu 6100 dengan sumber radiasi Cu dan filter nikel ini dilakukan pada rentang 2 theta yaitu 5 sampai 85 derajat pengukuran absorpsi atau absorpsi dan desorpsi katalis N2 dilakukan pada penganalisis fisis sorpsi micromeritics ASAP 2020 spektroskopi emisi plasma induktif model Perkin-Elmer ICP per 5500 dilakukan untuk analis unsur analisis unsur komponen atom katalis ditentukan dengan menggunakan spektroskopi sinar X dispersive energi atau ADX oksidasi terprogram suhu atau TPO dari katalis yang digunakan diterapkan dengan instrumen micromatics chemisor 2750 nah memasuki bagian yang topik kelima yaitu tentang hasil dan pembahasan yang pertama tentang karakteristik katalis dapat dilihat pada gambar 2 yaitu mengilustrasikan pola difraksi sinar X katalis spesies N1 dan magnesium silikat atau Mgsi O3 diamati dengan posisi yang berbeda puncak yang relatif lebar yang tercatat pada nilai 2 teta yaitu sekitar 44,50 derajat dapat dikaitkan dengan spesies logam nickel yang terdistribusi dengan baik pada permukaan katalis dan hal ini konsisten dengan gambar yang diperoleh dari analisis ADX pada gambar 3 yaitu Elemental Mappings of Fresh Nickel Magnesium Silikat Katalis puncak yang diamati pada nilai 2 theta yaitu 26,54 derajat dan 51,82 derajat sesuai dengan magnesium silikat atau Mgsi O3 meskipun struktur spinal seperti magnesium Mgni Si 2 O6 diharapkan ada dalam katalis puncak-puncaknya mungkin tumpang tinggi dengan puncak-puncak yang lainnya kemudian tabel 2 ini menunjukkan analisis unsur dan sifat tekstur dari katalis meskipun pemuatan logam nikel yang tinggi dalam katalis sifat fisik katalis seperti luas pemukaan fisik polomopori dan diameter poli ini dinilai menguntungkan pada gambar 4 isotherm absorpsi atau desorpsi nitrogen dari katalis NI MK ACO3 ditunjukkan pada gambar 4 dan biasanya isotherm absorpsi atau desorpsi nitrogen terjadi pada bahan mesopori dengan isotherm tipe 4 dan log hystereris H2 yang menunjukkan struktur padatan yang melibatkan partikel yang dilintasi oleh saluran silindris atau agregat partikel bulan kemudian pada pengaruh waktu reaksi terhadap hasil dan selektivitas alkana diesel yaitu hidrodeoksigenasi atau HEO dari Nimsit Oil atau dikenal dengan minyak biji mimba dilakukan pada waktu reaksi 60 hingga 300 menit pada suhu 250 derajat celcius dengan 15% berat katalis dan tekanan hidrogen sebesar 8 bar pada gambar 5 menunjukkan bahwa hasil yield dan selektivitas produk seperti yang ditunjukkan oleh data hasil atau yield alkana mirip diesel meningkat dari 19,86% menjadi 38,90% dengan meningkatkan waktu reaksi dari 60 menit menjadi 180 menit seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya waktu reaksi yang lebih lama dapat menghasilkan tingkat kemajuan hidrodeoksigenasi atau HDO yang lebih tinggi selektivitas semua produk kecuali karbon 17 hampir tidak berubah dengan bertambahnya waktu tetapi hasil karbon 17 meningkat hingga 180 menit yang menunjukkan bahwa reaksi dekarboksilasi per dekarbonilasi atau DCO2 per DCO lebih dibanding DCO lebih mudah dicapai ketika waktu reaksi ditingkatkan menjadi 180 menit kemudian dengan meningkatkan waktu hingga 240 menit dan seterusnya hasil alkana dan selektivitas karbon 17 telah berkurang secara drastis sementara produksi hidrokarbon ringan meningkat secara signifikan laporan sebelumnya juga mengkormulasi bahwa selektivitas hidrokarbon rantai panjang berkurang setelah waktu reaksi yang lama penjelasan yang memungkinkan untuk pengurangan ini adalah perengkahan produk cair beroksigen dan alkana rantai panjang menjadi peraksi hidrokarbon yang lebih ringan selain itu pembentukan kokas dapat menonaktifkan katalis oleh karena itu waktu reaksi 180 menit dapat dianggap sebagai waktu yang sangat efisien untuk mencapai reaksi hidrodeoksigenasi atau HBO yang tinggi melalui rute dekarboksilasi dibanding dekarbonilasi atau DCO2 dibanding DCO dan menghasilkan alkana terentang diesel kemudian untuk pengaruh suhu reaksi pada hasil dan selektivitas alkana diesel ditunjukkan pada gambar 6 gambar tersebut mengilustrasikan pengaruh suhu terhadap XGO dari NSO dalam kondisi operasi sebagai berikut suhunya suhu reaksi 200 hingga 325 derajat celcius dalam waktu reaksi 180 menit dan pemuatan katalis sebesar 15% berat dan tekanan hidrogen sebesar 8 bar secara keseluruhan ketika waktu reaksi meningkat dari 200 derajat celcius menjadi 300 derajat celcius peningkatan alkana mirip diesel dari 28,09% menjadi 72,34% dan peningkatan ini terlihat jelas pada kisaran suhu 250 derajat celcius hingga 300 derajat celcius hasilnya jelas bahwa suhu memainkan peran penting dalam reaksi hidro dioksigenasi atau HDO akibatnya pada kisaran suhu ini memiliki pengaruh besar pada hidrogenolisis triglycerida menjadi zat antara teroksigenasi atau pelepasan rantai asal memak dan memfasilitasi reaksi dioksigenasi produk utama dari reaksi hingga 300 derajat celcius adalah karbon 17 dan dari 250 derajat celcius hingga 300 derajat celcius ada sedikit peningkatan jumlah karbon 15 yang menunjukkan bahwa suhu reaksi mendorong suhu reaksi di jalur dekarboksilasi dibanding dekarbonilasi atau DCO2 per DCO melakukan percobaan pada suhu 325 derajat celcius akan terjadi pola yang menarik dapat dilihat pada distribusi produk seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 ada peningkatan yang nyata dalam jumlah aktivitas karbon 15 dan alkana yang lebih ringan yaitu karbon 11 hingga karbon 14 dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah serta penurunan drastis pada karbon 17 ada kemungkinan bahwa sebagian besar asam palmitat yang terkandung dalam umpan terdeoksigenasi melalui dekarboksilasi atau dekarbonilasi DCO2 per DCO dan sebagai tambahan bahwa hidrokarbon yang lebih berat termasuk karbon 17 dan karbon 18 dapat mengalami beberapa reaksi perengkahan sekunder dan retak menjadi hidrokarbon yang lebih ringan sebagai hasilnya ditemukan atau ditentukan bahwa pada suhu 300 celcius dan pada tekanan 8 bar dan pada waktu 180 menit hasil maksimumnya yaitu mencapai 72,34% diperoleh dari produk cair terdiri dari 62,72% selektivitas dan karbon 17 sebagai produk utama kemudian pada topik selanjutnya ada pengaruh tekanan H2 pada hasil dan selektivitas alkana diesel analisis pengaruh tekanan terhadap reaksi hidrodeoksigenasi atau HDO dari minyak buji mimba atau nim seed oil atau NISO dilakukan pada waktu 180 menit pada suhu 250 celcius dan tekanan H2 sebesar 4-12 bar dengan muatan katalis sebesar 15% berat dapat dilihat pada gambar 7 tersebut bahwa menunjukkan peningkatan tekanan H2 dari tekanan 4 ke 8 bar meningkatkan reaksi hidrodeoksigenasi yang mengarah pada peningkatan yield sebanyak 38,90% dengan meningkatnya tekanan hidrogen dari 8 ke 12 bar tidak ada efeksi signifikan pada peningkatan reaksi yang terlihat selain itu tidak ada perubahan nyata dalam selektivitas proses yang diharapkan karena menurut laporan sebelumnya bereaksi pada tekanan tinggi yaitu mencapai 20 hingga 90 bar dapat meningkatkan lazioreaksi pada jalur hidrodeoksigenasi atau HDO dan menghasilkan lebih banyak dispersi dalam produk dispersi dalam produk karena tujuan dari percobaan ini adalah untuk melakukan reaksi dalam kondisi ringan kisaran tekanan yang ditentukan oleh hasil reaksi tampaknya masuk akal jelas selektivitas produk tetap hampir konstan dengan meningkatnya tekanan dari karbon 17 adalah dengan meningkatnya tekanan dan karbon 17 adalah produk utama dalam semua percobaan karena berlangsung di jalur DCO2 per DCO karena faktanya bahwa tekanan memiliki dampak kecil pada reaksi dengan mempertimbangkan pertimbangan ekonomi tekanan leman bar dianggap sebagai tekanan yang optimal kemudian ada investigasi pemuatan katalis pada kondisi optimum pengaruh pengaruh pemuatan katalis atau dengan satuan persen berat terhadap hasil reaksi dan distribusi produk dievaluasi pada 300 derajat dan pada tekanan 8 bar selama 180 menit seperti yang ditunjukkan pada gambar 8A itu hasil reaksi atau hasil alkalinamide diesel berbanding lurus dan hampir linier dengan pemuatan katalis dapat dilihat bahwa reaksi telah meningkat dari 10,60% menjadi 98,60% dengan meningkatkan pemuatan katalis dari 5% menjadi 20% meskipun pada muatan 20% hasil reaksi hampir maksimal tetapi selektivitas reaksi tidak mengutungkan dan jumlah hidrokarbon yang dihasilkan dari reaksi perangkahan meningkat dibandingkan dengan muatan 15% seperti yang digambarkan pada gambar 8B distribusi produk untuk berbagai beban katalis ditunjukkan pada gambar 8B dengan menggunakan muatan katalis sebesar 15% berat produk karbon 17 dan karbon 15 diperoleh sebagai produk utama reaksi dan menghasilkan 72,34% selain itu terdapat produk perengkahan dalam jumlah yang rendah oleh karena itu pemuatan katalis sebesar 15% berat dianggap sebagai nilai optimum dan semua percobaan dilakukan dengan pemuatan katalis sebesar 15% berat selanjutnya yaitu pengaruh atmosfer proses untuk lebih memperjelas pengaruh H2 proses ini dilakukan dalam atmosfer inert gas nitrogen pada kondisi operasi optimum yaitu pada suhu 300 celcius pada tekanan 8 bar N2 dan waktu reaksi 180 menit dengan muatan katalis sebanyak 15% hasilnya diperoleh menunjukkan bahwa yield alkana yang dihasilkan sekitar 35,32% yang merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan pengujian yang dilakukan dengan adanya H2 pada kondisi operasi yang sama ditemukan pula bahwa tidak adanya H2 jumlah alkana rantai panjang dapat diabaikan dan selektivitas reaksi didominasi oleh alkana rantai pendek yaitu karbon 11 hingga karbon 14 yang mungkin disebabkan oleh reaksi perengkahan rantai asam mag gliseri hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya H2 aktivitas situs nikal meningkat dan juga pemecahan molekul triglycerida menjadi asam mag dibawa gas hidrogen difasilitasi hasil ini konsisten dengan laporan terkait lainnya seperti laporan yang diterbitkan oleh Arroyo et al bahwa pada reaksi dikarboksilasi asam mag diselidiki pada katalis PD per hierarchical ZSM 5 dan pada efek positif dari H2 dauresis tersebut dikonfirmasi benar adanya konversi asam setarat dengan adanya H2 adalah 89% dengan fraksi 26% alkana rantai panjang dengan karbon 13 hingga karbon 18 yang menurun menjadi 47% dan 9% di bawah atmosfer N2 secara umum dapat disumulkan bahwa hidrogen merupakan faktor yang efektif dalam proses ini dan juga merupakan mekanisme dan selektivitas reaksi kemudian untuk penggunaan kembali katalis stabilitas katalis Ni Mg SiO3 atau nickel magnesium cirikat sebanyak 15% berat dievaluasi pada kondisi optimum dan dapat dilihat pada gambar 9 nickel magnesium silikat yang diperoleh dicuci berdua kali dengan heksana dan dikeringkan pada suhu 80 celcius selama semalam sebelum digunakan kembali untuk siklus berikutnya hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada 4 siklus awal katalis menunjukkan aktivitas dan stabilitas yang baik dengan hasil alkana seperti diesel yang hampir konstan tetapi pada siklus berikutnya efisiensi katalis menurun yield reaksi menurun dari 72,34% menjadi 38,20% setelah siklus ke-6 penjelasan yang mungkin untuk hasil ini adalah bahwa selama reaksi hidro dioksigenasi atau HGO karbon diendapkan pada NI dan permukaan katalis selain itu perbandingan pola XRD dari katalis baru dan katalis bekas dapat dilihat pada gambar 2 dengan jelas menunjukkan bahwa puncaknya sesuai dengan spesies logam nikel yaitu pada nilai 2 teta sebesar 44,50 derajat lebih tajam pada pola katalis bekas dibandingkan dengan katalis baru ini dapat disimpulkan bahwa partikel partikel dari fase aktif teraglomerasi dan meningkatkan ukuran kristal nikel dan menurunkan aktivitas katalis aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat atau wilayah kemudian menurut hasil edx yaitu area yang signifikan dari permukaan katalis ditutupi oleh endapan karbon pada katalis nikel ni per mkseo3 atau nikel magnesium silikat yang digunakan setelah siklus ke-6 dapat dilihat pada gambar 10 kemudian endapan karbon di atas nikel magnesium silikat yang digunakan dikonfirmasi oleh analisis temperatur program oxidation atau TPO yang disajikan pada gambar 11 dua puncak oksidasi dapat dilihat pada profil temperatur program oxidation atau TPO dari katalis yang digunakan yang digaitkan dengan bagian dari produk yang tetap berada di permukaan dalam bentuk endapan karbon setelah reaksi sebagian besar endapan karbon mungkin merupakan bentuk polimer dari hidrokarbon aromatik atau alifatik polikondensasi yang pada akhirnya akan menghasilkan endapan karbon amorf pada suksidasi yang lebih rendah kemudian pada bagian discussion menunjukkan bahwa mekanisme reaksi yang mungkin terjadi berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disajikan pada gambar 12 seperti yang diulisresikan pada gambar tersebut hidrogenasi rantai asam lemak tak jenuh terjadi sebagai pendahuluan dari jalur reaksi lainnya pengorayan triglycerida atau TG jenuh menjadi asam setiarat dan asam palmitat melalui reaksi yang terakhir mengambil bagian dalam langkah berikut dengan produksi sampingan propana rute yang dilaporkan secara luas untuk pemencahan awal triglycerida disebut beta eliminasi meskipun pemencahan triglycerida dapat melalui reaksi lain seperti dioksigenasi langsung transfer hidrogen dan hidrolisis tetapi jalur eliminasi beta lebih disukai disini asam lemak yang dilepaskan dapat mengalami reaksi pengarangkahan atau diserap melalui gugus karboksil pada situs aktif katalis kemungkinan pertama diamati dalam kasus-kasus dimana asam lemak tidak jenuh dan penyerapannya terjadi melalui elektron pi dari ikatan rangkap C dengan cara ini ikatan ini diaktifkan dan asam lemak dipecah langsung dari ikatan karbon dalam penelitian ini juga mengingat pada sebagian besar pengujian produk yang diperoleh merupakan hasil reaksi dioksigenasi maka dapat disemulukan bahwa penyerapan asam lemak melalui gugus karboksil hal ini berarti reaksi hidrogenasi molekul trigisilidah sangat cepat dibandingkan dengan pengurayanya menjadi asam lemak hal ini dapat dikaitkan juga dengan kemampuan nikel yang tinggi untuk menyerap dan men-transfer hidrogen jumlah yang tinggi dan distribusi yang homogen dari situs nikel pada katalis memfasilitasi penyerapan asam lemak selanjutnya ikatan karbon dari gugus karboksil dengan karbon yang berdekatan dibelah dan atom oksigen dihilangkan dalam bentuk CO2 dan pada tahap ini asam lemak yang dilepaskan diubah menjadi alkana yang berbeda karena reaksi deoksigenasi dan juga dapat diamati bahwa hanya alkana dengan rantai panjang dengan panjang rantai yang berbeda dalam C11 hingga C18 dalam karbon 11 hingga karbon 18 yang diproduksi dan tidak ada senyawa perantara seperti aldehida lemak atau alkohol lemak yang terdeteksi nah produksi dari karbon 18 dan karbon 17 dapat dikaitkan dengan hidrodeoksigenasi atau HDO dan dekarboksilasi per dekarbonilasi atau DCO2 per DCO dari asam setiarat bentuk dari karbon 16 dan karbon 15 dapat dihasilkan secara langsung dari hidrodeoksigenasi atau HDO dan dekarboksilasi per dekarbonilasi DCO2 per DCO dari asam palmitan yang masing-masing dan juga mungkin hasil dari reaksi perengkahan karbon 18 dan karbon 17 alakana dengan rantai karbon 11 hingga karbon 14 dapat dianggap sebagai hasil reaksi perengkahan sekunder perlu disebutkan bahwa produk gas yang dihasilkan dari reaksi dioksigenasi seperti CO CO2 atau H2O dapat mengalami reaksi lebih lanjut termasuk pergeseran gas air atau R1 dan reaksi metana R2 dan R3 contohnya CO2 plus H2O menjadi H2 plus CO2 termasuk dari R1 kemudian ada CO2 plus 4 H2O menjadi CH4 plus H2 yang merupakan R2 kemudian ada CO plus 3 H2 menjadi CH4 plus H2 yang merupakan R3 kemudian hal yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam analisis produk senyawa beroksigen menengah atau alat dehida lemak ataupun alkohol lemak dan senyawa tak jenuh serta produk yang dihasilkan dari reaksi isomerasi tidak terdeteksi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses ini rute dekarboksilasi atau DCO2 lebih disukai daripada rute hidro deoksigenasi atau HDO dan dekarbonilasi atau DCO fenomena ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa katalis Ni Mg SiO3 yang digunakan dalam penelitian ini mengandung wata nikel yang tinggi yang terdispersi dengan baik di permukaan katalis dan Ni terutama mengikuti jalur rekarboksilasi DCO2 serta kemampuan nikel yang tinggi dalam reaksi hidrogenasi selain itu mengingat potensi nikel yang tinggi dalam melakukan reaksi dekarboksilasi atau DCO2 diharapkan proses tersebut akan selektif terhadap produk seperti karbon 17 hasil ini menunjukkan bahwa reaksi hidro deoksigenasi Nipset Oil atau NISO atau sering disebut dengan minyak biji mimba dengan adanya katalis Ni Mg SiO3 atau nikel permagnesium silikat yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan selektifitas yang sangat tinggi dan oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa reaksi melewati jalur dekarboksilasi atau DCO2 pada sebagian besar kondisi operasi yang dievaluasi dalam penelitian ini dan perlu dicatat bahwa dekarboksilasi atau DCO2 lebih signifikan dari perspektif industri karena menggunakan lebih sedikit hidrogen kemudian hal yang menarik lainnya dalam penelitian ini ada bahwa penelitian ini ditemukan adanya aktivitas katalis tertinggi adalah pada suhu 300 gelajat celcius dan pada tekanan 8 bar dan selama waktu reaksi 3 jam dimana pada katalis tersebut yield alkana diesel mencapai 72,34% dan ringan meningkatkan dan dengan meningkatkan muatan katalis menjadi 20% berat yield alkana akan naik mencapai 98,6% dapat dilihat pada tabel 3 hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan diperoleh 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 selamat Beri beri sampai beri beri dalam penelitian belakar yang beri 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 sampai Pada tabel 3, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan laporan lain yaitu dijelaskan atau disajikan pada tabel 3 Studi terbaru di bidang ini dirangkum dalam tabel 3 bersama dengan penjelasan rinci tentang kondisi operasi reaksi yang pertama, feedstock pertama adalah rubber sheet oil dengan katalis NIMO per AL2O3 pada kondisi reaksi 400 derajat celcius dan pada tekanan 80 bar dalam waktu 1 jam akan menghasilkan yield sebesar 84,94% dan ini telah diteliti oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan atau M. Amin dan kawan-kawan pada artikel parametric studies on hydro deoxygenation of rubber sheet oil dan kemudian ada feedstock palm oil dengan katalis PT per MOO2 pada kondisi reaksi 400 derajat celcius dan pada tekanan 40 bar selama 180 menit akan menghasilkan yield sebesar 56,40% ini telah diteliti oleh Fang Koch dan kawan-kawan pada artikel dan kemudian ada feedstock karanjana oil dengan katalis NIMO per AL2O3 pada kondisi reaksi 380 derajat celcius dan pada tekanan 35 bar akan menghasilkan yield sebesar 80% ini telah diteliti oleh Yenumala dan kawan-kawan pada artikel hydro deoxygenation of karanjana oil over supported nickel catalysis influence of support and nickel wedding kemudian ada jatropa oil dengan katalis AL MCM41 pada kondisi reaksi 360 derajat celcius dan pada tekanan 30 bar selama 5 jam akan menghasilkan yield sebesar 63,50% ini telah diteliti oleh yang dan kawan-kawan pada artikel kemudian ada kemudian ada palm oil dengan katalis NIP pada kondisi reaksi 350 derajat celcius pada tekanan 50 bar dan dengan waktu 6 jam menghasilkan yield sebesar 62,50% ini telah diteliti oleh Ruang Udom Sakul dan kawan-kawan pada artikel yang berjudul hydro deoxygenation of palm oil to green diesel products on mixed space nickel phosphate small kemudian ada juga palm oil yang dengan katalis NIXPY per NAMOR katalis dan pada kondisi reaksi 425 derajat celcius dan pada tekanan 50 bar pada waktu selama 9 jam menghasilkan yield sebesar 83,52% dan ini diteliti oleh Raghmay dan kawan-kawan pada artikel yang berjudul Defining Nickel Phosphate Support on Sodium Mordenate for Hydro Deoxygenation of Palm Oil kemudian pada artikel yang diteliti ini atau current study terdapat V-Stock Nimseed Oil atau minyak biji Mimba dengan katalis NI per MgSiO3 dikel magnesium silikat pada kondisi reaksi 300 derajat celcius dan pada tekanan 8 bar pada waktu 180 menit yang menghasilkan yield sebesar 72,74% nah kemudian pada topik yang nomor 6 topik ke-6 yaitu kesimpulan penelitian ini menjelaskan produksi alkana diesel dari Nimsit Oil atau minyak biji Mimba melalui proses hidrodeoxygenasi atau HDO dengan adanya NI MgSiO3 sebagai katalis industri katalisnya nikel magnesium silikat Nimsit Oil atau minyak biji Mimba berpotensi menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk produk alkana amiri diesel karena kandungan minyaknya yang tinggi dan komposisinya yang tepat pengaruh parameter operasi seperti suhu yaitu mencapai 200 hingga 325 derajat celcius dan dalam waktu 60 hingga 180 menit dan pemuatan katalis sebesar 5-20% berat dan serta tekanan hidrogen mencapai 4-12 bar yang telah diselidiki kemudian diamati juga bahwa kondisi optimum pada suhu 300 derajat celcius dan pada tekanan 8 bar pada waktu 180 menit pemuatan katalis mencapai 15% berat dan hasil diesel alkana mencapai 74,32% kemudian NI per MgSiO3 atau nikel magnesium silikat merupakan katalis industri yang efektif dalam proses ini karena luas permukaan spesifiknya yang tinggi kandungannya yang tinggi serta distribusi partikel-nikel yang tepat pada permukaan katalis dan juga afinitas elektron untuk senyawa yang teroksigenasi dalam penyelidikan mekanisme reaksi terungkap bahwa NI per MgSiO3 atau nikel magnesium silikat terutama mengikuti jalur dekarboxylasi atau DCO2 karena pada sebagian besar percobaan diamati bahwa reaksi terhadap karbon 17 memiliki selektifitas yang lebih tinggi daripada produk lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa dekarboxylasi atau DCO2 adalah jalur utama kemajuan reaksi kemudian stabilitas hidrodeoksigenasi atau HDO katalis dengan NI per MgSiO3 atau nikel magnesium silikat dievaluasi pada kondisi optimum nikel magnesium silikat atau NI per MgSiO3 menunjukkan stabilitas yang baik selama 4 siklus tanpa ada perubahan yang signifikan pada hasilnya nah namun pada siklus berikutnya hasil dari proses tersebut menurun karena adanya aklumerasi fase aktif dan pengendapan karbon pada katalis nah kemudian masuk ke topik yang ketujuh yaitu pada pikiran referensi dalam jurnal ini terdapat 67 referensi yang digunakan sebagai rincian dengan rincian sebagai berikut pada tahun 1996 digunakan sebanyak 1 referensi dan pada tahun 1998 1 referensi pada tahun 2009 sebanyak 1 referensi pada tahun 2011 sebanyak 1 referensi pada tahun 2013 sebanyak 2 referensi pada tahun 2014 sebanyak 1 referensi pada tahun 2015 sebanyak 3 referensi pada tahun 2016 sebanyak 7 referensi pada tahun 2017 sebanyak 4 referensi pada tahun 2018 sebanyak 1 referensi saja pada tahun 2018 sebanyak 8 referensi kemudian pada tahun 2020 sebanyak 11 referensi pada tahun 2021 sebanyak 9 referensi dan pada tahun 2022 sebanyak 15 referensi serta pada tahun 2023 sebanyak 2 referensi Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa artikel tersebut telah banyak mengandung referensi yang terbaru, namun masih banyak juga referensi yang cukup lama, termasuk pada tahun 2015 ke bawah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati ketika akan mengutip artikel ini karena bisa jadi pada referensi-referensi yang telah lalu atau sudah terlebih dahulu, sudah pada zaman dahulu, itu akan mengalami perubahan kembali atau akan mengalami pembaharuan. Nah, akan lebih baik jika mengutip pada referensi-referensi yang terbaru, termasuk pada tahun 2020, 2021, 2022, ataupun 2023. Nah, kemudian pada topik ke-8 yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan dari artikel tersebut. Untuk kelemahannya yang pertama, dari solusi yang ditemukan, ini sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya, tetapi masih terdapat kelemahan salah satunya pada efisiensi katalis. Dapat dilihat pada slide sebelumnya, bahwa di situ dikatakan NI-MGSIO3 menunjukkan stabilitas yang baik selama 4 siklus, tanpa adanya perubahan yang signifikan pada hasil. Nah, namun pada siklus berikutnya, hasil dari proses tersebut menurun karena adanya aglomerasi fase aktif dan pengendapan karbon pada katalis. Nah, kemudian yang nomor 2, tentang katalis yang digunakan, umumnya dapat bereaksi maksimum pada suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga kurang sesuai untuk induksi menengah ke bawah. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, bahwa katalis dapat bereaksi secara maksimal pada suhu dan tekanan yang tinggi. Suhunya mencapai 300 derajat celcius dan tekanannya tadi akan mencapai 80 bar. Dan itu, untuk mencapai suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi, itu juga diperlukan teknologi yang tinggi pula. Dan teknologi yang tinggi itu belum tentu dimiliki oleh industri-industri menengah ke bawah, terutama industri-industri yang baru merintis. Oleh karena itu, memang benar bahwa katalis ini kurang sesuai untuk industri yang tergolong menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga, ada bahan yang digunakan, yaitu biji mimbah yang ditemukan di tempat-tempat tertentu, sehingga kurang sesuai untuk kebutuhan industri yang merata. Seperti yang dibahas di awal tadi, bahwa pohon mimbah ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan dapat dibudidikan di lahan tandus dan semi tandus. Nah, padahal Indonesia sendiri ini merupakan negara dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat, pasti kondisi tanahnya akan tanah yang basah ataupun lembab. Laser pipe itu dapat diketahui atau dapat disimpulkan, ataupun dapat diramalkan bahwa minyak biji, pohon biji mimbah akan sulit untuk tumbuh di situ. Nah, oleh karena itu, maka keberadaan dari atau stok dari pohon mimbah ini tidak dapat ditanam di berbagai kondisi tanah. Kemudian untuk kelebihannya, nah selain kekurangan-kekurangan tadi atau kelemahan-kelemahan tadi, dalam jurnal ini juga dibahas beberapa kelebihan. Yang pertama, ada penelitian yang menarik. Penelitian ini termasuk penelitian yang menarik karena penelitian ini tergolong mengambil sumber daya yang terbarukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, khususnya terjadi di Indonesia. Contohnya, yaitu tentang minyak bumi yang hampir, yang sudah berkurang dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, terdapat perbandingan yang lebih baik dengan jurnal-jurnal yang lain. Dapat dilihat dari slide sebelumnya tadi, nah ini ada hal yang menarik dalam penelitian ini. Terdapat perbandingan-perbandingan jurnal-jurnal yang telah diteliti dengan jurnal yang sedang diteliti pada, dengan topik yang sedang diteliti pada jurnal ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada pembaruan dan peningkatan pada metode penelitian yang digunakan. Seperti yang diketahui, bahwa awalnya katalis belum ada katalis dengan gabungan dari katalis MgSiO3 atau magnesium silikat. Karena awalnya hanya katalis MgO atau magnesium osida dan juga katalis SiO3 atau SiO2 atau silikon doksida. Nah, pada topik ini atau pada penelitian ini, terdapat pembaharuan dan peningkatan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan cara mengkolaborasikan ataupun membaharukan katalis menjadi MgSiO3 atau magnesium silikat. Kemudian yang keempat, ada penelitian yang dilakukan merupakan solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi pada saat ini. Seperti yang dibahas pada awal tadi, permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan pada introduction, pada pendahuluan itu terdapat permasalahan yang menjadi prioritas yaitu tentang berkurangnya minyak bumi, berkurangnya kesedihan minyak bumi dan juga pencemaran yang terjadi di mana-mana termasuk pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan juga pencemaran hutan. Nah, kemudian bagian kesembilan yaitu penutup, pada kesempatan kali ini sekian presentasi dari saya, sekian jurnal presentation yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.